Halo selamat malam guys jumpa lagi di channel masai LC Oke kali ini saya akan mencoba tes sebuah alat rakitan sendiri ini untuk membelah LCD dan touchscreen nya ini ada contoh sampel yang akan saya belah ini LCD nya masih bagus ada garis-garis sedikit dan juga touchscreennya loncat-loncat ini sudah saya panaskan alatnya udah enggak sebagai pengganti karet yang saya gunakan ini adalah potongan tisu ini kita potong secukupnya saja untuk melindungi overheat dari panas elemennya ini saya menggunakan elemen eccom yang 40 Watt dengan menggunakan termo kontrolnya ini yang seperti di Magikom yang temperaturnya 95 derajat kurang lebih jika ingin lebih dari 9 derajat agak direnggangkan sedikit itu termo kontrolnya depannya itu agar lambatan panasnya juga lebih tahan lebih panas lagi ini tidak pakai vakum jadi hanya memakai apa sejenis penjepit rambut ini karena saya order klem ini seperti klem kecil ini belum datang tidak kita pakai penjepit rambut aja yang sekiranya kuat penjepit tidak oleng kanan dan kiri ya guys ya Oke sebelum selanjut videonya Anda bisa Klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu Oke kita tunggu sampai panas ini nah kurang lebih 15 menitan ya sudah mencapai panas jika ada punya cetek yang yang tanya temperaturnya sudah terlewati terlampau ya sudah panas ini enggak ada termo kontrolnya yang berubah digital yang murah saja simpel mindok perakitannya kurang lebih hanya berapa nih hanya yang kurang lebih 35.000-an ini Oke ini udah panas kita ambil kawat bajanya ini untuk membelah LCD touchscreennya Oke kita perlahan oleh kanan oleh kiri Oke ini saya percepat videonya mempersingkat durasi selamat menikmati nah ini sudah terlepas kawat bajanya sudah sampai akhir mentok yang bawah ini Oke kita perlahan nah sidinya ini tipis sekali nah ini setelah terlepas nanti kita akan membersihkan perlahan-lahan lemnya yang menempel ini oke oke ekstra hati-hati oke berhasil gas dengan melat raketan sederhana hanya 35.000-an oke ini nanti bisa bersihkan nah lem bisa lemnya dengan minyak air putih ini sebelumnya kita coba dulu apakah lcd-nya masih bisa dipakai lagi ini sebelumnya tadi ada garis tipis garis tipis nih sampingnya kita coba rangkai ini LCD-nya di HP Sony Z3 tokomo atau Z3 terlebih bentar ini agak susah ini soketnya LCD-nya oke kita tunggu sebentar sudah tinggal kita rangkai baterainya oke jangan lupa klik subscribe ya guys untuk memberikan semangat saya untuk membuat video-video upload terbaru terbaru oke coba kita nyalakan baterai sudah ditancapkan ya ini ini ada tembong sedikitnya ya mungkin terlalu panas tisu-nya tidak meng-cover sempurna ini juga ada garis-garis tipis seperti semula ini ada tembongnya ini harus hati-hati dalam pengerjaan membelah LCD ini ya oke terima kasih telah menonton video saya selamat malam terima kasih terima kasih semoga